Mengikuti ketenaran, Tan Yun melihat Luo Fan dan Song Hong berjalan dari belakang kerumunan. Halo Saudara Luo. Halo Kakak Lagu. Para murid menghindar ke kedua sisi dan menyapa mereka dengan tinju. Luo Fan dan Song Hong tidak hanya menempati peringkat pertama dan kedua dalam daftar alkimia, tetapi juga berada di peringkat tiga teratas dengan Sun Abe dalam daftar alkimia. Pemujaan para murid terhadap keduanya bahkan lebih baik daripada pemujaan Tan Yun, meskipun Tan Yun naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu biji master tertinggi. Ada dua alasan. Pertama, para murid tidak berpikir bahwa Tan Yun dipromosikan ke tingkat kedelapan dari Fatal Soul Realm, dan bahwa dia adalah lawan Luo Fan dan Song Hong. Kedua, poin terpenting adalah bahwa fena pil selalu didasarkan pada teknik pil dan bangga akan hal itu. Di mata semua orang, tidak peduli seberapa kuat Tan Yun melawan langit, bagaimanapun juga, dia bahkan bukan seorang alkemis, apalagi seorang alkemis. Dan Luo Fan dan Song Hong adalah alkemis hebat tingkat rendah yang bermartabat. Halo, junior dan saudari. Luo Fan dan Song Hong Ching dengan tulus mengepalkan tinju sebagai balasannya. Tan Yun bisa melihat dua hal dari mata keduanya yang melihat semua orang, serta sikap mereka. Pertama, keduanya harus menjadi pahlawan dan memiliki hubungan pribadi yang mendalam. Kedua, keduanya harus memiliki reputasi yang baik di hati semua orang. Tidak sesombong Sun Abe. Ini memang kasusnya. Kedua Tuan, Tetua Kedua Duchen, dan Tetua Kenam Sen Wende, meskipun hubungannya tidak terlalu baik, hubungan antara keduanya memang tidak dangkal. Tan Yun memandang dua orang yang datang sebelum dia, mengepalkan tinjunya dan tersenyum, Halo, dua bersaudara. Saudara muda Tan, saya memiliki permintaan yang tidak simpatik. Saya harap Anda berjanji. Song Hong berkata sambil tersenyum. Tan Yun berkata terus terang, saudara laki-laki adalah murid langsung. Dari penatua ke-6, penatua ke-6 telah memperlakukan saya dua kali dan baik kepada saya. Saudara Song, katakan saja apa yang Anda inginkan. Oke, kakak Tan benar-benar menyegarkan. Song Hong mengepalkan tinjunya dan berkata, Memang benar setelah kamu memasuki pelatihan lantai 183 bulan lalu, Brother Luo dan aku ingin menunggumu keluar dari penghalang dan mendiskusikannya. Tentu saja, kamu tidak salah paham, kami tidak bermaksud provokatif. Kami hanya berdiskusi, karena saya berdua menantikan kekuatan Anda setelah dipromosikan ke tingkat 8. Setelah Song Hong berkata, Luo Fan segera setuju. Tan Yun, Song Hong mengatakan apa yang ingin aku katakan. Ribuan murid mendengar ini, menunjukkan harapan mereka, dan dengan bersemangat berkata, Saudara Tan, tolong berjanjilah saudara Luo dan saudara Song, itu kebetulan membuka mata kita. Ya, saudara Tan, biarkan aku menunggu untuk mengamati dan belajar satu sama lain. Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela semua orang, memandang Luo Fan dan Song Hong, dan tersenyum sedikit, ini juga kehormatan bagi saya untuk bisa bertarung melawan keduanya dengan Dan Mai terkuat, saya janji. Sejujurnya, jika Tan Yun tidak berpikir mereka berdua memiliki kepribadian yang baik, dia tidak akan membuang waktu untuk membahas satu sama lain. Untuk murid lain, diskusi memang cara terbaik untuk mempromosikan kultivasi dan meningkatkan kemampuan tempur yang sebenarnya. Tapi bagi Tan Yun, yang merupakan reinkarnasi, tidak perlu belajar satu sama lain. Tan Yun memiliki ukuran kekuatan yang unik dan lawan seperti apa yang bisa dia lawan. Hahaha, iya, kakak Tan cukup menyegarkan. Luo Fan berkata dengan gembira. Dua saudara itu hanya diskusi kami. Saya tidak ingin orang lain hadir. Tan Yun berkata begitu, tentu saja, dia ingin mempertahankan wajah keduanya. Tan Yun sombong, dan saat dia dipromosikan kelapisan kedelapan alam jiwa janin, tidak peduli siapa dia, akan sulit bagi murid dan vessel untuk menandinginya. Keduanya tercengang, dan mereka setuju satu demi satu. Ribuan orang kecewa. Saya pikir, Tan Yun pasti khawatir kalah dari keduanya, dan dia takut reputasi yang baru saja diperolehnya dari naik menara akan anjok, sehingga dia tidak akan membiarkan dirinya menunggu orang lain untuk menonton. Pertempuran. Pada saat ini, sebuah suara arogan yang terlalu dini datang dari belakang kerumunan, saudara muda Tan, karena Anda dan Luo Fan dan Song. Hong memiliki diskusi yang begitu elegan, bagaimana kalau menambahkan, Sun, kebetulan Sun mau minta saran sama kamu, hehehe. Tapi ternyata Sun Abe, yang berpakaian putih dan anggun, datang dengan santai. Semua murid melihat kembali ke arah Sun Abe yang akan datang, dan ada rasa jijik yang tidak terlihat di mata mereka, dan mereka mengepalkan tangan dan berkata, saya telah melihat saudara Sun. Dengan itu, semua orang menghindar dua kali, meninggalkan Sun Abe koridor berbentuk manusia menuju Tan Yun. Pada saat yang sama, semua orang tahu bahwa selama tiga bulan retret Tan Yun, para murid dan Mei diam-diam mengejek bahwa Sun Abe hampir mati pada jarak seratus lantai dari pagoda, dan bahwa hal-hal di langkah terakhir harus diteruskan ke Sun. Telinga Abe. Begitu Tan Yun meninggalkan Bea Cukai, Sun Abe muncul di bidang seni bela diri, yang terbukti dengan sendirinya. Menghadapi sapaan semua orang, Sun Abe menutup mata dan berjalan lurus ke arah Tan Yun. Kakak Tan, orang ini adalah penjahat terkenal, jangan perhatikan dia, ayo pergi. Ketika Luo Fan berbicara, dia tidak sengaja merendahkan suaranya. Tidak perlu diturunkan. Kepribadian Sun Abe tidak perlu dikatakan olehnya. Sembilan dari sepuluh murid dan Mei jelas. Song Hong mendengus ke Sun Abe, melihat kembali ke Tan Yun, dan berkata, Tan Yun, saudara Luo benar, jangan memperhatikannya, ayo pergi. Oh, benar, gunung perisaya adalah yang paling dekat dengan seni bela diri. Lapangan, saya bisa pergi ke sana dan belajar. Yah, dengarkan keduanya, Tan Yun berkata dengan tenang. Kemudian, ketika Tan Yun dan keduanya ingin mengorbankan pedang terbang mereka dan pergi, Sun Abe yang sombong dan arogan diabaikan oleh Tan Yun dan diejek oleh Luo Fan dan Song Hong. Tiba-tiba wajahnya murung. Mo, meninggal dalam sekejap, berdiri di depan Tan Yun. Tan Yun, Sun Abe memarahi, kamu penjahat yang tidak tahu malu, ketika kamu memanjat pagoda seratus lantai, kamu jelas dapat memanjat dengan cepat, tetapi kamu dengan sengaja melampauiku ketika aku setengah langkah lagi. Kamu jelas melakukannya dengan sengaja. Itu membuatku malu, bukan itu. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, sosok Luo Fan berkedip dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun tidak pernah mengatakan bahwa kamu tidak, kamu tidak sebaik orang lain, dan kamu tidak sebaik orang lain. Kenapa kamu berteriak? Di sini. Aku pooh. Sun Abe terisak dan muntah di kaki Luo Fan. Mengapa? Apakah kamu ingin menonjol untuknya? Bagaimana itu? Ekspresi Luo Fan menjadi dingin. Aku masih memilikiku. Song Hong bergerak satu langkah secara horizontal dan berdiri berdampingan dengan Luo Fan di depan Tan Yun. Dia mencibir dan berkata, dengan saya dan saudara Luo hari ini, Anda tidak ingin menyentuh Tan Yun. Jangan meragukan kata-kata saya, Anda adalah masalah besar jika Anda tidak percaya saya ujian. Sun Abe mengepalkan tangannya perlahan, dan hendak berbicara, siapa yang kamu tegur sebagai penjahat tak tahu malu. Tan Yun berkata dengan acu tak acu, sosoknya melintas, dan dia tiba-tiba muncul di depan Luo Fan dan Song Hong, meludah. Wajah Sun Abe yang tidak curiga. Apa, ini? Ribuan penonton murid tercengang. Dengan mata terbelalak, dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan menjadi anti-penghinaan dan provokasi terhadap Sun Abe. Anda tahu, meskipun Sun Abe menempati urutan ketiga dalam daftar alkimia, dari kinerja-kinerja Sun Abe yang menjulang tiga bulan lalu, para murid tidak merasa bahwa kekuatan Sun Abe akan lebih rendah dari Luo Fan dan Song Hong. Melihat adegan ini, Luo Fan dan Song Hong juga terkejut. Sun Abe, yang luar biasa dalam kekuatan dan alkimia, tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan berani mempermalukan dirinya sendiri. Tiba-tiba, penuh kemarahan pecah dalam sekejap, wajahnya muram, dan dia meraung, kamu. Tan Yun tiba-tiba menyela, cucu Abe, apa yang kamu lakukan? Kakek memanjat menara, berpikir cepat, berpikir lambat, lambat, tidak. Peduli apa yang kamu lakukan. Tentu saja, jika kamu tidak mengatakan bahwa aku sengaja, ketika kamu akan menaiki lantai seratus, kamu akan melampaui kamu. Anda juga dapat berpikir bahwa kakek tidak penting. Kalau belajar, kamu apa? Kalau kamu mau belajar dari Lao Su, aku harus menemanimu. Mata Tan Yun Sing berkedip, saya sudah mendengar dengan jelas tentang Lao Su. Anda tidak cukup mumpuni jika ingin belajar dari Lao Su. Tapi Lao Su akan memberi Anda kesempatan untuk menantang hidup dan mati Anda. Lao Su tidak keberatan menghancurkan benda yang menarik perhatianmu. Arogan. Pada saat ini, betapa sombongnya Tan Yun di mata semua orang. Sesaat sebelum Tan Yun seperti danau yang tenang, saat ini seperti laut yang begelombang. Kata-kata Tan Yun tidak cukup untuk menenangkan Sun Abe, tetapi juga untuk menenangkan semua orang yang hadir. Semua orang terdiam, mata mereka tertuju pada Sun Abe. Sun Anbe merasakan pipinya panas membara, seperti ditampar ribuan kali. Dia ingin segera menantang Tan Yun untuk hidup dan mati, tetapi dia berpikir bahwa segala sesuatu yang Tan Yun akan membunuh Lijian dan Ye Ling terlebih dahulu, dan kemudian Gao Yang Ushuang dan Ouyang Kian akan berada di mata semua orang bahwa Tan Yun pasti akan mati. Serangan balik membunuh orang-orang ini. Sun Abe juga berpikir bahwa ketika Tan Yun membunuh Gao Yang Ushuang dan Ouyang Kian, dia masih dalam tahap ketujuh dari keadaan jiwa janin. Sekarang dia memikirkan promosi Tan Yun ke tahap kedelapan, dan kekuatannya pasti akan meningkat. Diam-diam berpikir di sini, Sun Abe tidak berani melawan Tan Yun hidup dan mati tanpa mengetahui kekuatan sejati Tan Yun. Tetapi saya datang dengan sangat kasar, jika saya berjalan dengan putus asa, maka wajah saya akan benar-benar hilang. Tan Yun memandang Sun Abe, yang ragu-ragu, dan berkata, Cucu Abe, kakek telah memberimu kesempatan, Mengapa kamu ragu-ragu? Jika kamu setuju, kita akan segera bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Jika kamu tidak setuju, lepaskan aku. Tiba-tiba, ada pandangan sekilas dari mata Sun Abe, dan dia berpikir bahwa dia bisa mundur dan menghancurkan strategi Tan Yun. Dia menyeringai dan berkata, Tan Yun, Anda adalah pahlawan besar kapal dan kami yang naik ke lantai 108. Jika saya membunuh Anda dalam pertempuran yang menentukan dengan Anda, saya tidak hanya akan menjadi musuh publik kapal dan, saya juga takut ketua juga akan menghukumku. Jika bukan karena aku khawatir tentang ini, aku akan melawanmu dalam pertempuran hidup dan mati dan menghancurkanmu. Tetapi, Sun Abe berteriak keras, aku bisa membiarkanmu tidak mati, tetapi aku harus mendidik dan mendidikmu, omong kosong arogan untuk orang tuamu dan Shen King Feng. Begitu kata-kata itu jatuh, seluruh tubuh Sun Abe tiba-tiba meningkat 10 kali lipat, dan dia membanting ke dekat tubuhnya dan melemparkan pukulan ke arah Tan Yun. Tiba-tiba, ketika ruang berdengung dan bergetar, sebuah rumah besar yang berubah dari kekuatan spiritual. Fis dibagi menjadi tujuh dari kehampaan. Huh! Tujuh bayangan tinju besar, dengan ruang bergetar dan badai, datang dari atas kepala Tan Yun dan di sekitar mereka dengan kekuatan besar, dan datang ke arah Tan Yun. Tan Yun, lari, Luo Fan terkejut, dia adalah jiwa janin binatang, dan kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat. Dan apa yang dia gunakan saat ini adalah tujuh tinju mendalam jahat, dan setiap pukulan akan menjadi 10 kali kekuatannya. 5 kali lebih banyak, 50 kali. Tan Yun menutup telinga terhadap niat membunuhnya. Dia mengerti bahwa Sun Abe ingin melukai dirinya sendiri. Langkah Dewa Hong Meng Dengan peningkatan ranah Tan Yun, kecepatannya meningkat 30 persen. Setelah melakukan langkah Dewa Hong Meng, Om! Tiba-tiba, kekuatan spiritual di lengan kanan Tan Yun melingkar seperti ular piton emas, mengabaikan bayangan tinju dari kiri, kanan dan belakang di atas kepalanya. Tan Yun meledak ke depan, dan pada saat yang sama, dengan seluruh kekuatannya, tinju kanannya menghantam bayangan tinju besar yang melesat lurus ke depan. Ledakan Sebuah ledakan keras terdengar dari arena seni bela diri. Ketika tinju Tan Yun bertabrakan dengan bayangan tinju yang 50 kali lebih kuat, tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar, dan panah berdarah keluar dari mulutnya. Dan ketika bayangan tinju besar sebuah rumah tiba-tiba retak dan menghilang, enam bayangan tinju lainnya yang meledak ke arah Tan Yun juga menghilang. Mustahil, bagaimana pukulanmu bisa mengalahkan tujuh tinju jahatku yang 50 kali lebih kuat? Sun Abe berteriak dengan aneh, bagaimana kamu tahu dasar dari tujuh kepalan tangan jahatku? Dasar dari tinju mendalam kisya persis seperti bayangan tinju yang dikepalkan Tan Yun-yi. Jika dasarnya rusak, tinju mendalam kisya akan patah. Jika pangkal tinjunya tidak hancur, tujuh bayangan dari tinju mendalam. Kisya akan menyerang Tan Yun tanpa henti. Sun Abe sangat terkejut. Pertama, dia menyetrum kekuatan Tan Yun. Kedua, dia berpikir bahwa jika Tan Yun ingin mematahkan tinju mendalam kisya, dia harus melawan setidaknya beberapa kali sebelum dia bisa mengenai dasar tinju dengan keberuntungan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Tan Yun akan mematahkan dasar tinju mendalam kisya dengan satu pukulan? Apa maksudmu, cucu Abe? Tan Yun, pucat dan trauma, setelah mengalahkan pangkalan tinju, di bawah langkah Dewa Hong Meng, seperti hantu, langsung muncul di depan Sun Abe. Tinju kanan yang ditutupi oleh kekuatan spiritual tiba-tiba memukul dada Sun Abe. Bagus datang. Sun Abe mundur, melambaikan tangan kanannya, cahaya pedang dingin menerpat tangan kanannya, dan dia memotong ke tangan kanan Tan Yun, hancurkan aku. Kecepatannya sangat cepat, semua orang percaya bahwa Tan Yun tidak bisa mengelak. Tetapi semua orang tidak tahu bahwa Tan Yun tidak ingin bersembunyi sama sekali. Tan Yun, hati-hati, ini adalah senjata roh pamungkas Sun Abe pedang terbang pedang jiwa binatang. Dia akan menggunakan seni pedang jiwa binatang selanjutnya, kamu bukan lawannya, segera kembali. Ketika Luo Fan buru-buru mengingatkannya, hatinya terpana. Dia menemukan bahwa tinju kanan Tan Yun tidak mengelak, tetapi tiba-tiba membalikkan cakarnya dan meraih pedang jiwa binatang itu. Kakak Tan gila, bagaimana dia bisa mengayunkan pedang dengan tangan kosong? Ya, semua murid menoleh, dan tidak tahan melihat adegan berdarah tangan kanan Tan Yun dipotong. Api Hong Meng Ketika Tan Yun meraih pedang terbang yang dipotong dengan tangan kanannya, lapisan api ungu yang tak terlihat muncul di lima jarinya. Karena tembakan Tan Yun sangat cepat, semua orang tidak melihat dengan jelas, ada api yang menutupi tangan kanannya. Tidak, pedang jiwa binatangku. Mata Sun Abe pecah, dan dia melihat jiwanya memelihara pedang jiwa binatang. Setelah ditangkap oleh Tan Yun, itu langsung pecah. Pedang jiwa binatang dihancurkan, dan jiwa Sun Abe rusak parah. Wajahnya pucat, dan seteguk darah keluar. Saat Sun Abe sedang kesurupan, Tan Yun muncul di sampingnya seperti hantu. Bawa aku pergi. Dalam ledakan udara, Tan Yun menendang, kaki Sun Abe berdampingan. Kaca, kaca. Dua masa kabut darah mengepul, dan dua anak sapi berdarah terbang menjauh dari tubuh Sun Ampere. Ledakan. Sun Abe berputar di udara dan menghantam tanah. Tan Yun, jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Sun Abe ingin mati dengan sedih. Sebelum dia mengerahkan kekuatan sejatinya, dia kehilangan kakinya. Tan Yun tidak menjawab, sosoknya berkedip-kedip ke arah kaki yang patah beberapa meter jauhnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.